IMPACT FAMILY Tuhan Yesus juga menemui mereka di pantai Mereka makan bersama Luar biasa ya Tuhan Yesus sudah bangkit Tubuhnya masih bisa makan bersama loh Ya saudara Lalu dia berkata demikian dari ayat 44 Dia berkata kepada mereka Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi Semua yang ada tertulis tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Ya ada banyak nubuatan tentang Mesias Lalu ia membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengerti kitab suci Ya kadang-kadang orang membaca tapi belum mengerti Mereka sudah pernah membaca tetapi belum mengerti Nah pada saat itu Mereka baru mengerti Ya terbuka pikiran mereka Katanya kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga Dan lagi Dalam namanya Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Ya Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Ya jadi semua orang segala bangsa Mulai dari Yerusalem Tempat mereka ya Kamu adalah saksi dari semuanya ini Nah saudara-saudara Ini identik dengan yang dalam Matius 28 ya Pergilah jadikan semua bangsa Semua suku bangsa muridku Ya disini ya Jadi murid-murid itu diminta untuk pergi Supaya semua bangsa-bangsa itu bisa mendengar berita ini Tentang apa yang tadi dikatakan Semua yang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama Dan sudah digenapi Ya dan Yesus memang harus menderita Mati dan pada hari ketiga Dia bangkit pula Dia dibangkitkan ya Dan sekarang Berita tentang Pertobatan dan pengampunan dosa Di dalam Tuhan Yesus Harus disampaikan kepada segala bangsa Termasuk Untuk kita Itu sebabnya kita sekarang sudah mendengar berita kesukaan ini Ya Mari kita Mari kita celebrate 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 Apa yang sudah kita ketahui Kita juga beritahukan kepada semua orang Bahwa Tuhan sudah bangkit Dan bahwa Tuhan memberitahu kita Supaya orang bertobat dari dosa-dosanya Ya dan mereka kembali kepada jalan yang benar Di dalam Tuhan Yesus Supaya mendapat pengampunan dosa Barang siapa mengakui dosa-dosanya Dan minta ampun kepada Tuhan Maka Tuhan yang setia dan adil itu akan mengampuni dan menyucikan kita Ya Mari kita syukuri Karena kita sudah menerima berita itu Jadi kita tugasnya memberitahu kepada orang lain Siapa saja Orang yang paling dekat Dan juga orang yang paling jauh sekarang bisa Karena kita bisa dengan WA Bisa dengan telepon Menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan Terima kasih Tuhan Atas pengalaman Melalui membaca firmanmu Karena firmanmu adalah firman yang hidup Pada waktu kami membaca kami bisa mengerti Pikiran kami juga bisa terbuka Karena kami memohon semua itu Di dalam nama Tuhan Yesus Sehingga apa yang kami baca Perkataan Tuhan sendiri Dalam firmanmu ini Kami dapat mengerti Dan kami mau melaksanakan Sebagai anak-anakmu yang setia dan taat Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya Sampai berjumpa pula Ciao Impact family Impacting the world Through healthy family